assalamualaikum jumpa lagi dengan dina di video kali ini aku mau share resep cemilan yang enak tapi enggak bikin gemuk simak terus videonya ya by the way jika kalian suka dengan videonya jangan lupa subscribe like dan comment Terima kasih langkah pertama aku mau buat bumbu oles baksonya dulu ya aku pakai kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh kemudian 1 sendok teh cabai bubuk yang suka pedas bisa ditambah lagi ya aku juga tambahin kecap manis sebanyak 1 sendok makan ya lalu diaduk-aduk sampai rata dan sisihkan nah ini aku sudah siapin bakso ayam tanpa tepungnya untuk cara buatnya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya aku pakai 20 pisis bakso ayam dan ini ada tusuk satenya dan ini bumbu olesnya yang tadi kita buat dari awal nah ini kita belah dulu ya baksonya agar satenya jadi lebih banyak nah setelah selesai semua kita isi tusukan satenya aku disini isi empat pisis aja kalau kalian mau lebih banyak kalau itu tidak apa-apa ya ini hanya opsional aja lakukan hal yang sama sampai semua baksonya habis ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati siapkan pan anti lengket dan mempanaskan dengan sedikit minyak goreng dan panggang bakso satenya sampai ada tekstur bakarannya atau ada kecoklat-coklatannya gitu sekarang aku mau oleskan bumbunya ke semua sate bakso nya kemudian setelah selesai aku bakar lagi sampai matangnya merata nah ini sate bakso nya sudah matang ya bisa langsung dimakan karena ini bumbunya sudah enak banget menurut aku atau yang lebih suka pedas lagi bisa dicacikan dengan cocolan caos sambal cemilan ini cocok sekali buat kalian yang lagi diet karena bahannya tidak pakai tepung loh makan enak tubuh tetap sehat segitu dulu resep cemilan hari ini semoga ini bisa jadi referensi cemilan buat kalian di rumah ya akhir kata wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati